Ini biasanya justru ustadz yang ahli fikih ini biasa ngentengin Sehingga hampir sholatnya jarang di awal waktu Suka mundur-mundur, kan jauh-jauh Yang penting boleh saja kan Yang penting boleh, yang penting boleh, yang penting boleh, yang penting gak dosa Nah ini bahaya juga, karena apa? Imbawan Fissolati agar bisa melakukan sholat Fi awali waktiha Di awal waktu Hadisnya diruatkan dari An-Abdillah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Qala beli berkata Sa'al tu Rasulullah Aku bertanya kepada Baqin dan Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya, pertanya Abdullah bin Mas'ud Pertanyaannya orang pintar, pertanyaan orang cerdas Kalau orang pintar, orang cerdas Pertanya tentu sesuatu yang paling besar manfaatnya Bukan ecek-ecek Bukan asal tanya Beliau gak tanggung-tanggung Energinya terbatas Kekuatannya terbatas Waktunya terbatas Beliau ingin dengan kecerdasannya Menggunakan waktu yang terbatas Untuk sesuatu yang maksimal Sehingga beliau bertanya Gak tanggung-tanggung Langsung Hayul amali Amal apa ya Rasulullah Ahabu ila Allahi ta'ala Yang lebih dicintai oleh Allah Ini ada amal, amal, amal Ada amal, 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 amal Tutup poin Makanya ini adalah orang cerdas Kalau berbuat itu ada skala Prioritas Mana yang harus didahulukan Mana harus dipilih terlebih dahulu Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu Bisa ngerjakan lebih gede keuntungannya Di akhirat Tapi kita ngerjakan yang kecil Ya biasanya itu terjadi Karena apa? Ketidakmengertian Kalau kita tidak mengerti Berarti kita Akan rugi dong Kalau bahasa jawanya apa? Sering orang bekerja Ngejar yang kecil Yang gede ditinggalkan Karena apa? Kurangnya wawasan Kurang ilmu Dalam mempatah jawam Buru uceng Kehilangan delak Uceng itu ikan kecil Ngejar ikan kecil Ikan yang gede ditinggalkannya Maka ini perlu memahpunya Perlu ilmu Perlu ilmu Agar kita ngerti skala prioritas Pertanyaan adalah Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah bagi Nabi menjawab Baikin yang Nabi bersabda As-salatu Salat ala waktiha Pada waktunya As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Nah salat pada waktunya Maka disini ada pembahasan Salat pada waktunya Kemudian biasanya para ulama itu begini Kalau mendengar satu riwayat Tidak langsung Difahami dengan satu riwayat hadis Dicoba Dicari Ada riwayat-riwayat yang lainnya Atau bagaimana Setelah itu dikumpulkan Baru disimpulkan Nanti akan ada di hadis berikutnya Akan tapi kesimpulannya kami dahulukan Para ulama Telah menyimpulkan bahwasannya Memang riwayat yang benar adalah riwayat ini As-salatu ala waktiha Riwayat sahihah Salat ala waktiha Bukan di awali waktiha Ala pada waktunya Tidak keluar Tidak kurang Tidak keluar Jadi di waktunya Kalau waktunya dari jam 1 ke jam 2 Ya saat diantara itu Kalau misalnya dari jam 12 Ala waktiha Akan tapi Ternyata para ulama Di saat memahami Hadis perlu dibantu oleh hadis lain Dan hadis lain seperti hadis yang terakhir nanti Disebutkan Di awal waktunya Atau Ada tiga riwayat Riwayat yang paling kuat adalah Ala waktiha Kemudian liwaktiha Ada pun fi awali waktiha Di awal waktunya Diperselesihkan Memang semuanya Semuanya adalah memang bukan Buka apa nih Riwayat yang sahih Akan tapi memang ada diantara Para ulama hadis yang tidak menyetujui Seperti Salat Fi awali waktiha Sebagian mengatakan hadis sahih Sebagian mengatakan tidak Yang jelas Ada Salatu ada ala waktiha Salatu liwaktiha Salatu fi awali waktiha Sudahlah kita sudah tinggal nerima dari ulama disajikan Nah Sehingga di dalam pembahasan fikih Kalau anda pernah belajar fikih Yang paling dasar deh Baca kitab fikih Fikih-fikih Kitab klasik Kitab lama Kayak taktrib Kemudian anda baca Fatul Qaribnya Atau mulai mencoba Menjelajah kepada khasiyahnya Bejurinya Maka disitu ada disebutkan tentang Salat Waktu salat Awqatus salati Waktu salat Sehingga nanti disebut ada Waktul Fadilah Waktu yang paling utama Adalah fi awal waktiha Waktul fadilah Awal waktiha Ini sudah disepakat Hampir semua penulis buku fikih Menulis seperti itu Dari mana itu semandutin Tentunya dari riwayat-riwayat yang dibaca Salat awal waktu Adalah menjadi Waktu fadilah Batasan awal waktu itu seperti apa Yang seorang mendapatkan keutamaan Keutamaan awal waktu Dikatakan bahasa yang dikatakan Awal waktu Ada salat awal waktu Waktul fadilah Waktul ikhtiar Waktul jawas Waktul jawas Bila karohah Nanti ada Waktul jawas Bila karohah Ma'al karohah Waktul tahrim Ada waktu yang haram Waktu haram adalah Kalau orang menunda salatnya Jadi ada tujuh waktu itu Waktu haram melakukan salat Bukan berarti salat menjadi Tidak boleh Haramnya bukan Bukan haram melakukan salatnya Haram mengunjalankannya pada waktu tersentu Pada waktu tersebut Contohnya apa? Melakukan salat sengaja Di waktu yang gak cukup Misalnya apa? Asar itu jam 3 Dia menunda sampai jam 3 Kurang 2 menit Jadi baru takbir Ektur Ikram Dapat satu rokaat Selebihnya keluar Maka itu waktu haram Waktu tahrim Baik Maka disini perlu kami Jelaskan Awal waktu adalah Waktul fadilah Waktul fadilah itu Waktu utama Adalah Disaat kita mendengar Seruan adhan Kemudian kita bergegas Menyiapkan diri Untuk melakukan salat Dengan kelengkapan-kelengkapan Untuk menuju salat Dimulai dari kita Bersuci Mengambil air Wudu Kemudian setelah itu Kita menutup Awrat Kemudian setelah itu Kita melakukan Salat sunnah Waktul fadilah Perkiraan saja Perkiraan saja Seperti itu Jadi berapa menit Kira-kira Wudu berapa menit Menutup Awal waktu ini Adalah Waktul fadilah Tentunya bagi Orang dalam keadaan Keadaan normal Wajar Tapi nanti Ada dalam keadaan Tertentu Disesuaikan dengan Keadaan orang tersebut Misalnya Jama' Kan sudah tidak Di awal waktu lagi Terserah antara Jama' Takhir Jama' Takdim Mana yang lebih bagus Subhanallah Islam itu indah Biarpun pada dasar Dan tidak ada normal Itu biasakan Kita sholat di awal waktu Normal Tidak ada Kegiatan apa-apa Tidak ada Sibukan apa-apa Bukan di perjalanan Dan sebagainya Maka Anda melakukan Salat Ya sebisa mungkin Di awal waktu Di awal waktu Nah Akan tapi Kalau sudah Salat Jama' Takhir Atau takdim Mana yang lebih utama Jawabannya adalah Indah Dikembalikan kepada kita Subhanallah Enaknya Syariat Yang paling utama adalah Mana yang paling nyaman Buatmu Wahai orang yang lagi Pempergian Mana yang lebih utama Lebih enak bagimu Kalau di perjalanan Mungkin kurang nyaman Mungkin seorang wanita Di tengah jalan Di jalan masih tidak enak Bagi seorang wanita Mending jama' takhir Nanti sampai tempat Nyat rumah Atau di tempat Tempat penginapan Atau di hotel Di sana lebih nyaman Karena seorang perempuan Bisa bebas membuka Merapikan baju Solatnya dan solatnya Maka solat saja di sana Baik Secara umum seperti itu Nah Kemudian Yang harus kita waspadai Kalau yang Orang kalau ngerti fikir Kadang-kadang teredor Lupa tentang masalah Makna keutamaan Di awal waktu itu Sebenarnya Yang tersanjung adalah Begitu Semangatnya Dia di dalam Menyambut seruan Allah Seruan adhan Hayya ala sholah Mari melakukan Solat Sehingga di saat dipanggil Ayo Hayya ala sholah Ayo melakukan Solat tergugah hatinya Sehingga dalam Keadaan dia normal Dia segera menyambutnya Mengambil air wudu Dan seterusnya Nah Seperti itu Maka keutamaannya Di sini Kemudian banyak Keutamaannya Di antara lain Karena apa Segera bebas Dari tanggung jawab Membebaskan dia Dari beban kewajiban Karena tidak tahu Apa yang terjadi Setelah ini Mungkin ada kesibukan Yang lainnya Maka selagi di awal waktu Kita normal Bisa segera kerjakan Khawatir Kalau kita tunda Nanti kebetulan Ibu ndak kita datang Bibi kita datang Paman kita datang Dan seterusnya Nah Seperti itu Ini dalam keadaan normal Akan tetapi Suatu ketika Bisa saja Menunda Sedikit ke belakang Jauh lebih utama Mohon maaf Misalnya Kita ingin melakukan Solat awal waktu Ibu ndak kita datang Dan kita harus menyambut Dan memuliakannya Ya jangan dipaksakan Awal waktu Kita bisa menunda sedikit Untuk sebuah kepentingan Jadi jangan Jangan kaku Dalam hal semacam ini Jadi kita sampaikan Nanti keadaan normal dulu Normal dulu Normal Maka sebisa mungkin Dalam keadaan tidak ada Kesibukan yang lainnya Anda upayakan di awal waktu Atau Di antaranya misalnya Di sebuah Manajemen Kalau awal waktu Nanti berantakan Mungkin solat berjamahnya Tidak bisa rapi Dan sebagainya Sehingga ditunda sedikit Misalnya di sebuah tempat Awal waktunya adalah Jam 12 Kurang 10 Sepertinya terjadi Cirebon Tapi sebuah perusahaan Atau lembaga Itu tidak melakukan Di awal waktu Karena di awal waktu Pertama ada banyak hal Yang Yang terganggu Masalah belajarnya Sesua misalnya Atau orang kerja Umumnya orang kerja Belum tuntas Maka Kemudian Solatnya diundur Diundur Misalnya menjadi jam setengah Satu Misalnya Nah ini untuk Kekompakan Maka itu juga menjadi Lebih utama Daripada solat Ditepat Setelah adhan Tapi berantakan Urusan dengan orang lain Juga tidak beres Urusan kerjaan yang Sudah disepakati Tidak beres Karena kalau orang bekerja Misalnya mohon maaf Kalau anda misalnya Kerja di sebuah kantor Kalau jam 12 Masih jam kerja Jam 12 Masih jam kerja Anda tidak boleh Jam 12 Ulang 10 Hanya untuk mengejar Solat di awal waktu Lalu anda pergi ke masjid Kecuali memang anda Sudah diizinkan Dari perusahaan Sebab untuk mendapatkan Solat waktu Hukumnya adalah Keutamaan sunnah Dianjurkan Sementara anda 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 jujur Dengan waktu anda Adalah kewajiban Untuk menjadi halalnya Halalnya Rizki anda Makanya dalam hal ini Yang perlu kami hadirkan Menggugah hati Dalam keadaan normal Jangan biasa menunda Nunda solat Kecuali ada satu hal Kepentingan Yaitu tadi Misalnya ada ibunda Dan sebagainya Atau mohon maaf Sudah datang Makanan yang harus dihidangkan Sementara Kita sudah lapar banget Kita melakukan Solat dulu Dijamin solatnya Tidak khusus Apalagi dengar suara kucing Jangan-jangan Makan kucing Sehingga Allahuakbarnya Tidak-tidak tenang Makanan itu Kami sampaikan Solat awal waktu Hendaknya kita upayakan Tapi jangan kaku Sehingga kadang Mengganggu kenyamanan orang Jangan kaku Menjaga kenyamanan orang Kemudian setelah ini Kalau kita hanya Sampai disini Belajar kita Nanti menjadi Menjadi Apa namanya Apa Seenaknya Bila ngerti waktu Nanti ada waktu dijawab Kan yang penting boleh Mohon maaf Misalnya Awal waktu adalah Tadi disebutkan Kami sebutkan Mulai dari Adhan dikemandangkan Adhannya adhan awal waktu ya Bukan adhan yang ketinggalan Ada sebagian Sebagian adhan di kampung-kampung Setelah satu jam Kita suatu ketika Di sebuah tempat Padahal asar itu kan jam 3 Kita itu jam 4.10 Tiba-tiba mendengar suara adhan Allahuakbar Allahuakbar di kampung Lah Sudah maghrib Ternyata Ternyata beliau ini Orang soleh Cuman karena harus bekerja Pergi ke sawah Pulang jam 4.10 Adhan asar Nah kita yang dengarkan kaget Nah itu bukan awal waktu itu Adhan asarnya jam 4.10 Sementara asarnya jam 3 Itu ada Sebagian kampung-kampung Adhannya telat kan Nah itu Bukan itu maksudnya Adhan awal waktu Adhan di awal waktu Kemudian kita bergegas Menyambutnya Nah Jadi dengan kita segera berwudu Menyiapkan sholat sunnah Kemudian sholat ini Nah ini Kemudian setelahnya adalah Waktu ikhtiar Anda boleh memilih Waktu ikhtiar bebas Anda boleh melakukan setelah itu 20 menit setelah itu Boleh-boleh saja Enggak dosa juga Waktu jawas Setelah itu mundur lagi Enggak Yang penting Anda tidak sampai Nge-press waktunya Itu masih boleh Masih boleh Sampai nanti menjadi haram Kalau ternyata Anda akan melakukan sholat Tidak cukup Nah ini Biasanya justru Ustadz Yang ahli fikih Ini biasa ngentengin Sehingga hampir Sholatnya jarang Di awal waktu Nah suka mundur-mundur Kan jawas-jawas Nah kan Yang penting boleh saja kan Yang penting boleh Yang penting boleh Yang penting boleh Yang penting tidak dosa Nah ini Ini bahaya juga Karena apa Tampak kerinduannya Kepada seruan Allah adalah kurang Tapi Kita harus Kita harus Memahami keadaan Ada orang di perjalanan Mohon maaf Di perjalanan Mungkin akan keganggu macet Dan sebagainya Dan sebagainya Atau kenyamanan Sama-sama di perjalanan Masuk ke masjid Sudah gak akan Kekejar Sholat ke masjid Lalu Kalau sampai di rumah Keliatannya masih ada deh Di rumah Di rumah bisa Sholat di masjid Di rumah Yang rapi Dengan enak Asalkan tidak Sampai habis waktu Anda boleh melakukan Sholat sampai di rumah Biar lebih nyaman Sebab di jalan pun Sudah gak akan ngejar Sholat jamaah Bersama jamaah yang lain Jadi yang Flexible Yang mudah Akan tapi intinya adalah Rindukan Anda Untuk melakukan sholat Dan yang paling Harus Anda waspada adalah Jangan sampai Kita melakukan sholat Sampai keluar waktunya Sampai keluar waktunya Na'udzubillah Jangan sampai keluar waktunya Pastikan Anda sholat Ala waktia Di dalam waktunya Masih dalam waktu sholat Itu Ada waktu utama Dan seterusnya Waktu fadilah Waktu kemudian Waktu ikhtiar Waktu jawas Jawas bila karah Waktu tahrim Ada waktu Waktu dururuh Ada lagi nanti Disebutkan para ulama Ini saja mungkin Yang bisa kami hadirkan Ada satu hadis terakhir Suha'i bin Huzaimah Atau bin Huibban Filabdin Filabdin lahumah Hadis yang dianggap Suha'i oleh Ibn Huzaimah Dan juga Ibn Huibban Yang lafadnya adalah Dari beliau berdua Lafadnya dalam Riwayat Yang lafad hadisnya Diriwayatkan oleh beliau berdua Bunyinya Amalan yang paling ibadah Adalah sholat di awal waktu Nah inilah Hadis inilah menjadi Sandaran para ulama Untuk Mengatakan bahwasannya Paling utamanya sholat Memang hadisnya Ala waktiha Atau li waktiha Tapi sholat di awal waktu Dengan bermacam-macam Kujah yang lainnya Intinya Bergegas untuk melaksanakan Sholat adalah Sebuah keutamaan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih Wa ala alihi wa sahb Terima kasih telah menonton